Belum diterbitkannya sertifikat halal atau haram dari MUI Pusat membuat sejumlah orang tua ragu untuk mengikut sertakan anaknya dalam imunisasi mesles rubella Isu vaksin yang dapat berdampak buruk pada kesehatan menambah keraguan orang tua untuk mengizinkan anaknya disuntik imunisasi Seperti yang terjadi pada orang tua murid di SD Negeri Mabuun Salah satunya Ririn yang menolak anaknya untuk diimunisasi Dirinya mengaku masih belum mendapat kepastian akan status imunisasi yang belum mendapat sertifikat dari MUI tersebut Ririn khawatir jika diberikan imunisasi MR akan terjadi hal buruk pada kondisi anaknya Menolak, kecuali karena sudah ada surat izinnya dari MUI sudah keluar Senada dengan Ririn, Susana mengaku status kehalalan imunisasi yang masih belum bisa dipastikan membuat dirinya ragu untuk memilih imunisasi anak atau tidak Ditambah lagi dengan isu yang berada di media sosial Tentang kejadian buruk pasca menerima imunisasi ini Membuat dirinya semakin takut untuk mengizinkan anak diimunisasi Meski demikian, tidak semua orang tua menolak pemberian imunisasi ini pada anaknya Banyak pula orang tua yang menganggap vaksin MR sebagai bentuk pencegahan dini untuk anak terhadap bahaya penyakit campak dan trubela Bu, anaknya diizinkan untuk imunisasi ya bu ya? Diizinkan tidak apa-apa ya? Alasannya bu, kan itu ada yang... Kan, itu ada pencegahan Jadi setuju-setuju aja ya bu ya? Setuju aja Imunisasi mesles rubella ini menyasar usia anak 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun Imunisasi ini dilakukan berdasarkan persetujuan orang tua Sebelumnya, Dinas Kesehatan Tabalong telah memastikan imunisasi ini aman diberikan bagi anak-anak